Halo semuanya, apa kabar anda? Semoga anda baik-baik saja. Anda masih bersama Pak Tua disini. Kali ini kita cerita tentang kesedihan dan kebahagiaan. Hidup tak luput dari kesedihan. Kita tak perlu menolak untuk bersedih. Memang sulit menerimanya. Karena secara alamiah, manusia pasti akan menolak kesedihan. Kesedihan yang berlarut-larut akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Kita juga bisa untuk tidak bersedih, karena segala sesuatu bisa dibuat menyenangkan. Benarkah demikian? Yuk kita simak. Kebahagiaan dan kesedihan itu berjalan beriringan. Suka ataupun tidak, kebahagiaan dan kesedihan adalah satu paket dalam hidup. Tidak ada kenangan tanpa rasa sedih. Tapi apakah anda bisa berbuat ketika merasa sedih, lalu memaksakan diri untuk senang-senang atau pura-pura bahagia? Tentu sebagai manusia banyak yang suka melakukan pura-pura senang padahal kita sendiri sedang bersedih. Tetapi yang menyenangkan adalah ketika kita bisa berkata dan mengakui jika kita sedang bersedih, Walaupun kesedihan bukan untuk semestinya dibagi-bagi. Kesedihan tidak hilang begitu saja. Kita harus bisa menerima kesedihan itu adalah bagian dari hidup kita yang pasti akan berlalu. Hidup ini takkan selalu berbahagia. Hidup ini seperti ombak di pantai. Selalu bergulung-gulung dan takkan pernah berhenti. Baru saja merasa bahagia, datang pula rasa kecewa. Begitulah seterusnya. Hidup perlu adanya rasa bersyukur. Dengan rasa syukur itu, kita bisa lebih memahami jika semua masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Sabar adalah pilihan yang terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dan mungkin diam itu adalah jalan yang terbaik. Kesedihan dan kebahagiaan itu kadangkala pemberian. Walaupun kita berusaha mengejar kebahagiaan dan lari meninggalkan kesedihan, itu pun mustahil. Karena kesedihan dan kebahagiaan itu bagaikan siang dan malam yang silih saling berganti waktu. Kesedihan itu selalu ada. Bahkan terkadang kita membutuhkan rasa sedih itu. Kita berusaha menghindari rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Apakah mungkin? Karena perasaan itu sudah ditakdirkan untuk kita rasakan sebagai manusia. Jika Anda merasa cemas, alangkah baiknya Anda berdoa. Berangkali doa mampu mengusir perasaan cemas itu. Dengan berdoa, Anda mengadukan kesusahan atau kesedihan. Bagi Anda yang menghadapi masalah dan masalah itu membuat hati Anda tidak bahagia, alangkah baiknya cobalah memilih bersikap tenang menghadapinya. Ini memang sulit dilakukan. Lebih baik Anda masuk ke kamar mandi. Lalu mandilah dengan membasahi kepala Anda. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Lakukanlah berulang-ulang kali. Dengan membasahi kepala dengan air dingin bisa menyebabkan otak di kepala kita berpikiran positif. Sedang saat kita menarik nafas panjang-panjang lalu mengembuskan perlahan-lahan dapat membuat suasana hati kita menjadi rilek dan tenang. Nah, ketika kepala dingin, hati menjadi dingin, maka keputusan yang kita tempuh menjadi lebih menyenangkan. Oke, demikianlah cerita singkat mengatasi masalah kesedihan dan kebimbangan hati. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda berkomentar sesuai dengan perasaan hati nurani Anda yang terdalam. Karena itulah perkataan yang sebenarnya. Dan video ini sampai di sini. Semoga Anda selalu berbahagia. Terima kasih telah menonton!